Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, khususnya saudara-saudara yang ada di KEM-KEM, salamak lakokamu, Solanasang. Tema renungan kita pada saat ini ialah penuh kasih seperti Bapak. Kalau Basato Raja dibilang memasokkan susi ambe. Mendengar pernyataan ini, penuh kasih seperti Bapak mungkin muncul berbagai hal di benak kita. Sebab masing-masing kita punya Bapak. Sehingga imajinasi kita atau asosiasi kita mungkin sedang mengarah kepada Bapak kita masing-masing. Apakah Bapak kita sesosok pribadi yang penuh kasih? Atau tanya kepada ibu-ibu. Kira-kira kalau ibu-ibu ditanya, apakah Bapak di rumah itu sosok yang penuh kasih? Sehingga, kita akan memandang kembali dari maupun kita tidak bisa untuk menciptakan. Mereka akan memandang kembali dari beliau untuk mencintai tempatnya. Karena mereka akan memandang kembali dari beliau. Dan mereka akan memandang kembali dari beliau untuk mencintai tempatnya. Sebab memang pikiran kita tentang Bapak itu berkali-kali Saya sendiri mungkin tidak percaya diri Kalau di hadapan anak saya Saya hendak mengatakan apakah Bapak ini Orang yang penuh kasih menurutmu Mungkin dia mengatakan Eh rumah seperti neraka Kalau ada Bapak Kira-kira mungkin mereka akan berkata Macam begitu Kita disini kalau ditanya bagaimana Susana Bapak-Bapak Jadi harapannya saya akan selesai Sama saya akan menjawab Kalau di sana Yang mana di pokok itu Masa kita luntah Maunya lama-lama pergi Karena rumah seperti neraka Kalau ada Bapak Asosiasi kita mungkin seperti itu Makanya mungkin Tema ini barangkali Susi kita akan mencari 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 Ya makanya Ya makanya memang Ini perlu kita pahami dengan baik Maksud Tema ini Kalau kita membaca Keseluruhan Dari ayat pertama Lukas ini Ini cerita Tentang Yesus Yang berada diantara Orang-orang Yahudi Yesus ini Dilihat oleh Para ahli Taurat Nah karena Sengak-sengak Yang muanitin Pajak besar daripada kita Dengan perempuan-perempuan Otak etama adin bergaul Dengan perempuan disana Kalau bukan Muhrin kita Apalagi Ada perempuan pelacur Yang Datang Dekat dengan dia Dan bahkan Pernah menjama Kakinya Yesus Kok laki-laki Macam apa ini Kalau dia Nabi tidak harusnya Begitu Karena itulah Kemudian Dia bercerita Berbagai Perempamaan Dan satu bagian Dari perempamaan itu Adalah yang kita Baca pada saat ini Dia mengisahkan Dalam bacaan kita Tadi itu Ada dua Orang Bersaudara Bapaknya Masih hidup Memang tradisi Orang Yahudi Perempuan Tak biasa Disebut Karena perempuan itu Warga masyarakat Kelas dua Ya Tradisi mereka Waktu itulah Di berbagai agama Sekarang ini perempuan Masih warga Kelas dua Samanya Yesus Dua orang ini Bersaudara Yang sulung Dan yang bungsu Tradisi Yahudi Pamali Pantang Pemali Meminta Harta warisan Kalau orang tua Masih hidup Saya kira Mirip-mirip Dengan orang tua Kalau orang tua Kita masih hidup Itu Meminta Harta warisan Itu sama Dengan kurang lebih Mendoakan Diku Kena mati 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 Kurang ajar Diku Kena masak Saki Mati 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 Kurang ajar Berikutnya Ialah Dia ini Anak Bungsu Nah Yang Jolu Orang-orang Yahudi Hak Kesulungan Itu Luar Biasa Kepada Anak-anak Sulung Biasanya Pembagian Harta Lebih Mendapat Prioritas Jadi Sudah Anak Bungsulah Bapaknya Masih hiduplah Sudah Minta Harta Kurang ajar Sekali Kurang ajar Berikutnya Setelah Dapat Harta Dia Jual Semuanya Wah Dia Dia Lalu kemudian Pergi Meninggalkan Rumah Dia Apakan Syukur Syukur Kalau Pergi Ke Bali Ipapan Dalam Rangka IKN Ibu Kota Nusantara Untuk Beli Tanah Dan Berbisnis Di Sana Tapi Dia Pergi Ke Negeri Yang Jauh Disebutkan Di Negeri Yang Jauh Itu Dia Hidup Berfoya Foya Mungkin Masuk Ke Dalam Karaoke Pub Restoran Berpindah Dari Hotel Yang Satu Ke Hotel Yang Lain Dan Tak Kurang Dia Juga Mengunjungi Kompleks Apa Itu Apa Ada Kompleks Itu Apa Sama Itu Dia Juga Mengunjungi Kompleks Itu Dan Bahkan Gonta Ganti Perempuan Bergaul Dengan Pelacur Tambah Kurang Ajar Lagi Kualat Sekali Anak Ini Lalu Kemudian Cerita Selanjutnya Berlanjut Tidak Lama Habis Hartanya Itu Habis Seluruh Duitnya Itu Karena Dia Sudah Habis Duitnya Maka Dia Sudah Tidak Tahu Mau Makan Apa Sehingga Dia Lalu Pergi Kepada Seorang Yang Cukup Berpunya Majikan Di Kampung Di Negeri Di Kota Di Mana Dia Pergi Itu Dan Melamar Pekerjaan Melamar Pekerjaan Apa Dia Minta Untuk Menjadi Seorang Pekerja Dan Pekerjaan Apa yang Diberikan Kepadanya Menjaga Ternak Ternak Apa Ternak Haram Bayangkan Orang Yahudi Tak Makan Babi Ada Peternakan Babi Dia Disuruh Jaga Tempat Tersebut Jadi Dari Seorang Anak Kaya Sekarang Dia Menjadi Seorang Yang Menjadi Penjaga Babi Makanan Rupanya Tidak Lancar Diberikan Kepadanya Sampai Kemudian Ketika Dia Jaga Babi Babi Itu Tergoda Dia Untuk Nakua Lakukan Dipira Tindikan Dibaye Bisa Dibayangkan Sudah Sangat Amat Super Terpuruk Bahkan Untuk Makanan Pun Dia Ingin Makan Makan Babi Bisa Menibayangkan Umba Susi Tukang Dibayi Seperti Apa Makan Babi Tapi Itu Tidak Dikasihkan Orang Kepadanya Timbullah Penyesalan Dalam Dirinya Dia Mengatakan Saya Ini Betul Betul Anak Yang Tidak Tau Diri Itu Momentum Terbaiknya Anak Ini Dia Mulai Sadar Saya Ini Anak Yang Tidak Tau Diri Dia Ingat Di Rumah Bapaknya Banyak Juga Karyawan Banyak Orang Yang Disuruh Bekerja Di Sana Tapi Orang Yang Disuruh Bekerja Itu pun Nasibnya Masih Amat Jauh Lebih Baik Daripada Keadaannya Sekarang Ini Yang Sudah Terpuruk Orang Orang Yang Bekerja Di Sehingga Muncul Dalam Dirinya Perasaan Dia Mengatakan Saya Ingin Pulang Kepada Bapak Saya Tapi Saya Mau pulang Ya Saya Tau Dirilah Sudah Tidak Pantas Saya Disebut Sebagai Anak Karena Sudah Kurang Ajar Begini Saya Mau Pergi Lamar Pekerjaan Saja Kepada Bapak Saya Untuk Bekerja Di Rumah Jadi Mendengar Ini Terharu Kita Mendengar Keadaan Anak Ini Saya Sendiri Saja Menceritakan Ini Rasanya Mata Saya Berkaca Kaca Membayangkan Perkataan Dari Anak Tersebut Dia Pulang Semakin Dekat Pasti Perasaannya Waktu Dalam Perjalanan Itu Itu Berkecamuk Sama Seperti Kita Atau Sama Seperti Saudara Kalau Mau pulang Ke rumah Dalam Keadaan Kurang Kurang Stabil Misalnya Bapak Bapak Mau pulang Ke rumah Dia Mengatakan Waktu Saya Meninggalkan Rumah Itu Hari Banyak Proposal Mamaknya Pak Anak Anak Sudah Saatnya Bayar Uang Kuliah Pak Ini Sudah Bulan Membayar Rekening Listrik Pak Mak Telepon Tidak Kampung Kampung Di Kampung Di Kampung Di Kampung Tidak Salih Kosi Hari Pulang Ke rumah Tidak Tidak Bawa Duit Pasti Bisa Membayangkan Ketika Tiba Di Rumah Nanti Mama Akan Seperti Apa Kira-kira Dan Memang Begitu Banyak Kali Kami Bapak Bapak Kebetulan Saya Datang Dalam Acara PKB GTI Ini Juga Bukan Laki Laki Tanpa Beban Yang Berat Bapak Ibu Ibu Walau Tak Minta Proposal Apa-apa Ketika Kami Keluar Dari Rumah Kadang-kadang Sudah Pikir Macam-macam Anak Saya Saatnya Begini Istri Buku Beli Baju Tadi Saya Lihat Dia Gonta Ganti Bola Balik Di Depan Kaca Bayun Tak Kau Saka Puan Tampung 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 Samping Bayun Tampung 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 Bisa Pertama Buka 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 Kira-kira Begitulah Sama Dengan Anak Ini Pergumulan Anak Ini Masih Jauh Lebih Berat Lagi Sudah Sebagai Anak Yang Serbas Alalah Saya Bisa Bayangkan Ketika Sudah Semakin Dekat Ke Rumah Ayah Kecamuk Rasa Hatinya Itu Semakin Luar Biasa Karena Rasa Bersalah Itu Tapi Dia Tetap Memberanikan Diri Sudahlah Saya Tahu Diri Dan Dia Sudah Katakan Saya Bukan Anak Alah Gini Ketika Dia Mulai Mendekat Kalau Kita Membayangkan Bapak Ini Mungkin Dalam Pikirannya Bapak Anya Akan Mengatakan Anjing Kau Keluar Saya Tidak Mengenal Pergi Kira-kira Kata-kata Macam Begitu Yang Dibayangkannya Bapak Anya Akan Sangat Marah Apalagi Ada Adiknya Juga Bahkan Mungkin Pembantu Pembantu Pun Ikut Marah Kadang-kadang Kalau Di rumah Kalau Kita Ada Salah Biasa Anak-anak Semua Orang Marah Kepada Kita Kita Jadi Dihakimi Makanya Sekarang Ini Banyak Anak-anak Yang Kadang Pergi Melarikan Diri Mencari Tempat Yang Membuat Mereka Nyaman Dan Senang Karena Tempat Dimana Dia Berada Selalu Menjadi Tempat Penghakiman Dan Pengadilan Di sekolah Dibuli Dan Dihakimi Oleh Teman-temannya Di rumah Dibuli Dihakimi Dimarahi Ayah Ibunya Dia Tidak Punya Tempat Kemana Lagi Akhirnya Dia Pergi Mencari Kawan-kawan Anak-anak Yang Nakal Pergi Ke Berbagai Tempat Bergaul Bebas Untuk Mengespresikan Dirinya Bapak Yang Begitu Katanya Mak Pernyata Mujo Banua Yang Kujo Banua Tingkur Rumbang Terpilih Nama Maka Bayang Kumenta Maku Karoke Mambila Pikir Yuk Mas Sini Yuk Jadi Perempuan Macam Begini Yang Saya Cari Saya Lebih Tenang Merasakannya Oh Yuk Jadi Ini Rasa Macam Begitu Salam PKB Tak Nipuk Karto Jadi Rasa macam Begitu Dan pernah Juga Ada Cerita Macam Begitu Ada Seorang Bapak Pergi Ke Gereja Lalu Di Gereja Lupa Mematikan HPnya Kemudian HPnya Semua Mata Melihat Dia Kemudian Nek Minta Mata Tak Tengkina Santiri Marah Semua Orang Melihat Sehingga Istrinya Sunggar Tengkina Jadi Bapak Ini Merasa Saya Hanya Lupa Matikan HP Tengkina Semua Orang Marah Melihat Saya Lalu Kemudian Sepanjang Jalan Marah Terus Tengkina Bapak Ini Tidak Tau Diri Masa Tidak Matikan HP Tengkina Tengkina Majenis Gereja Lihat Semua Kita Ibu Ibu Tadi Di Samping Itu Melihat Kita Semua Bapak Ini Tidak Mengerti Bikin Malu Saja Di Gereja Dia Tidak Tenang Akhirnya Ya Kedalam Keadaan Bunda Dia Lalu Pergi Ke Cafe Rasa Bersalahnya Masih Ada Kemudian Di Cafe Minta Minum Lalu Kemudian Waktu Minta Minum Bir Itu Karena Tangannya Masih Gemetaran Ingat Dimarahi Istrinya Dan Ingat Mata Majelis Gereja Yang Marah Semua Mata Anggota Jemaat Yang Marah Semua Tangannya Grogi Lalu Kemudian Jatuh Bir yang Dipegang Itu Berhamburan Di Meja Dia Sudah Berpikir Pasti Marah Lagi Orang Karoke Nanti Pasti Saya Dimarahi Tapi Datanglah Seorang Perempuan Yang Cantik Mengatakan Tidak 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 Usah Dibereskan Kami Dibereskan Tidak Terang Tidak Lagi Kami Dibereskan Nanti Kami Mau Ganti Pak Kami Bisa Ganti Kemudian Datang Yang Cantik Melahat Dia Silahkan Minum Dia Merasa Cafe Lebih Manusiawi Daripada Gereja Cafe Lebih Menyenangkan Daripada Rumah Dan Sejak itu Makin Rajin Dia Ke Cafe Wow karena merasa diperlakukan sebagai manusia di kafe jadi ini pelajaran buat kita semua kita sering suka menghakimi nah bapak anak ini tadi datang dia sudah tahu pasti dimarah oleh bapaknya ketika dia sampai dekat masih jauh bapaknya melihat wah seorang diri kira-kira begitu ya kenalah bapak yang gimana-gimana tapi bapak ini bisa dibayangkan kenapa masih jauh dia sudah melihatnya pasti bapak ini adalah bapak yang sudah sekian lama merindukan walaupun dia sudah diperlakukan anak semacam begitu tapi dia terus mencari pasti masa ini kalau tidak bisa melihatnya malah pula saya berkata ibu-ibu tidak ada perempuan tidak ada perempuan kira-kira lalu ketika anak ini muncul apa yang terjadi bapaknya berlari bayangkan bapak berlari lalu kemudian datang mungkin pikirnya anak ini tapi dikatakan dia merangkul leher anaknya dan mencium kalau dilihat dalam versi lain dalam kitab mencium berkali-kali bukan lagi cipiki-cipika pasti cipiku-cipibah cium pipi kanan cium pipi kiri cium pipi atas cium pipi bawah nah kira-kira bisa dibayangkan berkali-kali dia cium dan bisa dibayangkan Israel padang yang panas begitu pasti apalagi mencari kandang bayi bisa dibayangkan dia kan tadi sering menjadi pekerja di kandang bayi tapi bapak ini tidak peduli lagi ma'abau korakah apakah dia cium anaknya dalam rasa penuh kerinduan kuris semangat kuris semangat rampa boton aku yang nakamu kerampu itu pias soal bapak anak minda dolami cemput ibu-ibu minda dolami cipika-cipiki mungkin anak-anak lelah mengudung bapak nah dikwih minda dolami ma'abau te atau saya balik ingat minda dolami cemput ibu-ibu memandu tapi bapak ini cium anaknya cipika-cipiki pasti ma'abau bisa dibayangkan mandupa ma'abau tetap biasa ma'abau tapi dia tidak peduli itu dia memanggil dia dan anak ini mengatakan tak meminta ma'abau anak jangan lagi panggil saya anak bapak saya tahu diri saya ini sudah berdosa kepada bapak kepada semua keluarga kita saya datang bukan untuk disebut sebagai anak tapi saya mau datang jadi hambanya bapak saya mau kerja seperti pekerja-pekerja yang lain di rumah bapak tapi bapaknya tidak dengan sikap yang dikatakan ambilkan jubah yang terbaik kemudian dipakaikan itu tanda bahwa tidak anakku tetap anakku saya menerima engkau apa adanya dan dia menerimanya kita lihat setelah itu dia akan pesta ramai-ramai di rumahnya saat pesta ramai-ramai datanglah si kakak kakaknya mendengar kenapa ramai sekali di rumah tak biasanya begini papa jarang-jarang membuat-buat pesta tapi setelah dengar saudaranya adiknya datang marah sekali dia kurang ajar piya madur kiriki malimu sholat pelajur dan sebagainya disambut lagi di rumah ini sementara saya ini capek bekerja di ladang kan baru pulang dari ladang kasian ini anak ini dia rajin sekali bantu bapaknya ketika marah bapaknya keluar mencari dia dan mengatakan nah masuklah dia bilang tidak saya tidak mau bapak ini membeda-bedakan kita itu anak bapak yang kurang ajar itu bapak datang bapak terima bapak sambut saya apa kasian saya tak pernah meninggalkan rumah pak saya selalu ada di rumah ini rajin bekerja membantu bapak tapi jangankan memberikan seekor kambing jangankan seekor domba kambing pun tak pernah bapak berikan kepada kami kepada saya untuk berpesta dengan teman-teman saya tapi baru saja pulang anak bapak yang kurang ajar ini pergi dengan pelacur habiskan duit bapak terima cerita tak diketahui bagaimana endingnya itu cerita yang terbuka yang kemudian dikembalikan kepada kita saudara-saudara ini bukan tentang pertama-tama bapak seperti yang saya bayangkan tadi seperti saya dan seperti bapak-bapak sekalian ini cerita tentang bapak di sorga ini cerita tentang Allah ini sesuatu yang Yesus mau katakan kenapa Yesus bergaul bersama-sama dengan orang-orang berdosa yang diasingkan dari tengah-tengah masyarakat dia hendak mengatakan inilah citra bapak yang saya tunjukkan dalam diri saya saya datang untuk orang-orang yang berdosa untuk orang-orang yang bersalah untuk orang-orang yang ada segala macam kekurangannya jadi dia datang untukku menerima kita seperti dalam pembacaan kita yang kedua tentang 2 Korintus itu dia mendamaikan dirinya dengan kita dengan tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kita itu Bapak sorgawi kita sesungguhnya kita ini semua sudah harus dihukum karena dosa dan pelanggaran kita luar biasa dosa-dosa kita kalau Allah mau menghukum sudah seharusnya kita dihukum ini kita orang-orang yang dimurkai dan itu sebabnya maka iman Kristen bertolak dari sini ia tidak pernah mengandalkan perbuatan baik hal-hal yang bersifat amal pada dirinya untuk dapat diperkenan oleh Allah berbeda dengan agama aluktodolo kita dan berbeda dengan kepercayaan yang lain kepercayaan yang lain itu mensyaratkan perbandingan antara dosa dan kebaikan kita amal yang kita buat dengan dosa kita iman Kristen mengatakan kalau mau hitung-hitung amal takkan pernah manusia itu bisa diperkenan dihadapan Allah tidak mungkin tidak mungkin sebab setiap kali kita berpikir berkata berlaku selalu ada unsur dosa dalam apa yang kita buat itu kalau orang memberi sedekah memberikan sesuatu apakah dia betul-betul dengan tulus banyak yang dengan tulus memberinya dan kita pun mungkin sering melakukan baca begitu cuma kadang-kadang kalau sakit hati sudah datang mulailah kita hitung-hitung bahkan janganlah jauh-jauh saya sekarang ini sedang berkotba dihadapan Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu mengatakan dia sedang dikuasai oleh Rokudus dan pasti tak ada dosa sedikit pun dalam dirinya belum tentu mungkin ada sesuatu yang sedang saya lakukan saya sedang berdosa pada saat saya sedang mengatakan hal-hal macam begini jangan-jangan ada godaan dalam diri saya untuk kemudian kalau saya pulang nanti ini jemaat betul-betul mengatakan jago Tepak Ibrahim makut dosa banget siapa jadi kapan pernah kita mau mengatakan bahwa dihadapan Tuhan kita tak berdosa setiap kali setiap waktu kapanpun kita pasti berdosa makanya kalau hitung-hitungan antara dosa dan amal kita tak pernah ada manusia yang bisa diselamatkan itulah inti iman Kristen Allah tidak memperhitungkan kesalahan dan penelenggaran kita untuk kemudian menerima kita yang datang kepadanya keselamatan diberikan kepada kita itu dengan cuma-cuma pengorbanan Kristus di atas kayu salib diperhitungkan untuk keselamatan kita maka saya heran kalau kemudian ada orang yang meninggalkan iman Kristen untuk pergi menakar dirinya dengan perbuatan amal dosa tak akan pernah suruh-sudara dianggap lebih banyak amalnya kebaikannya daripada dosanya kalau ditimbang pasti dosa jauh lebih banyak kalau itu ukurannya jangan pernah berpikir untuk seluruh-sudara bisa mendapatkan keselamatan Kristus dia tahu tidak mungkin kita sanggup melakukan itu karena itu dia mengatakan dia datang untuk menyucikan kita tanpa memperhitungkan pelanggaran dan dosa-dosa kita dan itu yang terjadi dalam bacaan kita tadi gambaran anak sulung tadi itu gambaran orang-orang yang selalu hitung jasa dan lain-lain sebagainya merasa saya pakai orang-orang benar makanya tadi itu ketika dia datang dia hitung-hitungan yang bapaknya pak pernahkah saya melakukan ini itu saya selalu anak papi yang baik rajin bekerja melakukan ini itu dan lain sebagainya tapi bapak tidak pernah memperhitungkan kebaikan-kebaikan saya itu gambaran orang yang merasa selalu baik dan lain sebagainya tapi justru kalau bacaan kita mengatakan anak yang hilang maka sesungguhnya siapa anak yang hilang dalam bacaan ini dari narasi teks ini dari sudut keluarga ini yang disebut hilang itu adalah anak bungsu tadi itu karena dia pergi tapi secara teologis kalau dipikir yang hilang justru di bacaan ini adalah anak sulung itu dia hilang karena dia tidak menemukan dan tidak tertemukan berada dalam berada dalam relasi yang benar dengan bapaknya relasi yang benar dengan keluarganya justru itu anak yang hilang kalau mau disebut semacam itu nah karena itu saudara-saudara ini gambaran tentang kita berbahagialah bersyukurlah kita mendapatkan Tuhan Allah yang tahu perkumpulan-perkumpulan kita nah walaupun ini tentang bapak surgawi jangan kemudian kita bapak-bapak pulang ke rumah nanti mengatakan kan bapak surgawi ya ini ya itu aku kan bapak duniawi ini aku ini gambaran bapak surgawi yang diharapkan menjadi gambaran bapak-bapak disini sekarang ini tapi jangan juga bapak-bapak yang mengatakan tadi itu kan tentang bapak tidak tentang ibu terserah kami mau cerewet mau bagaimana terserah kami tidak pernah ada bayangan macam begitu tidak juga begitu konteksnya kan ini kebetulan konteks Yahudi ini semua tentang kita ini juga tentang anak karena dalam kehidupan kita ini berkali-kali kita mendapatkan dan menemukan orang-orang yang terhilang dalam kehidupan itu mungkin kita mendapatkan suami-suami kita sebagai suami-suami yang sudah terhilang dan mungkin hati kita penuh dengan kepedihan kemarahan kebencian dan lain-lain kepadanya ingat kebencian kemarahan tak pernah bisa memulihkan hubungan jadi kalau kita rawat kebencian dan kemarahan dalam diri kita terhadap orang yang merusak relasi kita atau menyakiti kita tak akan pernah itu bisa memulihkan kita si pacar-cacar kan Pak Julian sang Allah kebencian kemarahan itu hanya justru merusak diri kita sendiri kebencian dan kemarahan itu ibarat cukah yang ditaruh di dalam loyang disimpan disitu apa yang rusak loyangnya lama-lama akan menjadi rusak sedemikian rupa karena cukah yang diletakkan di dalamnya kebencian kemarahan dan hubungan yang tidak baik hanya mungkin dapat dipulihkan dengan kasih hanya mungkin dapat dipulihkan dengan kasih ingat itu kalau Kristus kalau Allah sendiri telah menerima kita dan mengampuni kita dalam segala kekurangan kita mari belajar menerima mungkin anak-anak kita telah melakukan sesuatu yang sudah amat sangat luar biasa salahnya kepada kita dia anak kita sampai kapanpun dia anak kita bukan kita setuju dengan kesalahan dengan dosa dan pelanggarannya sama seperti Bapak disini tetap itu salah tetap itu tidak benar tapi dia sebagai anak kita tetap membutuhkan perlindungan tetap membutuhkan kehadiran kita tetap membutuhkan kasih sayang kita suami kita dengan segala macam kekurangannya dia tetap membutuhkan penerimaan dari kita banyak konflik dalam rumah tangga hanya karena kita tidak sanggup menerima satu dan yang lain terutama versi ini bagi laki-laki harta yang paling besar itu adalah rasa dihormati dan dihargai kalau ibu-ibu tidak memperlakukan laki-laki sebagai sosok yang dihormati dan dihargai jangan harap menerima yang terindah yang diharapkan apa itu yang diharapkan perempuan cinta kasih pasti cinta kasih ke perempuan kan masih ingat lagunya Chris Dayanti bukan materi obat di hati yang saya inginkan ialah kasih sayang ini kita laki-laki dan perempuan perempuan mintanya disayangi dan dikasihi itu paling utama karena disayang itu perempuan pasti kita mendapatkan penghargaan daripadanya sementara bapak-bapak mengatakan tak lalu itu makna tapi hargailah saya sebagai bapak rumah tangga di tempat ini masa mengalibah kalau tak siapa warna apa bapak dan apa hubungan saya memasak kalau saya kecil-kecil macam begitu dalam rumah tangga bapak-bapak butuh dihargai kalau ibu-ibu mau dicintai dan dikasih hargai seberapa pun dan bagaimanapun keadaan dia paling tidak pakadoy Untuk apa yang kita mau lakukan Dan Bapak-Bapak Kalau mau disayang oleh istrinya Kalau mau mendapat penghargaan Dari istri Sayangi dia Cintai dia, karena itu yang mereka harapkan Inilah versi Bapak Sorgawi, inilah versi Manusia-manusia Kristen Yang harus terus-menerus membuka diri Untuk menerima orang Apa adanya, bukan menerima kesalahan orang Tapi untuk menunjukkan bahwa Kita tidak pernah kehabisan kasih Kepada setiap orang, maka sesuai tema kita ini Jadilah sebagai pribadi Sebagai Bapak yang penuh kasih Bapak Sorgawi Yang penuh kasih kepada kita Amin